selamat menikmati hormat dan patuh kepada orang tua apa artinya hormat? hormat artinya adalah menghargai sedangkan patuh artinya taat atau menurut siapakah orang tua itu? orang tua adalah ibu dan ayah orang tua sangat besar jasanya kepada kita oleh karena itu kita wajib berbakti kepada keduanya firman Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang insya Allah sudah kalian hafalkan waktu di kelas 4 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu hanya kepadakulah kembalimu dalam hadis yang diruayatkan Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah dia berkata ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik Rasul pun menjawab ibumu lalu siapa lagi? ibumu siapa lagi? ibumu siapa lagi? ayahmu kenapa Rasulullah menyebutkan ibu tiga kali? karena ibu telah mengandung kita melahirkan kita dan menyusui kita dan dalam sebuah hadis disebutkan juga aljanatu tahta akadamil ummahat artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu padahal hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua antara lain yang pertama terhindar dari murka Allah yang kedua hidup menjadi lebih berkah yang ketiga mendapat pahala sedangkan yang keempat hidup bahagia hormat dan patuh kepada orang tua dapat diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari contohnya antara lain mentaati perintah orang tua yang kedua berbicara dengan sopan dan yang baik yang ketiga tidak membuat orang tua kecewa yang keempat membantu pekerjaan orang tua yang kelima rajin belajar yang keenam selalu mendoakan kedua orang tua Allahumma gukfirli waliwalidayah warhamhumma kamarobbayani sohiro artinya ya Allah ampunilah aku dan dua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil untuk materi kali ini bundana cukupkan sekian dulu bundana akhili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati